musik 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 waktu denger Labuan Bajo pantai, liburan tempat bisata yang eksotis musik 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 saya berfikir tentang pantai berfikir tentang berbicara berfikir tentang kapal tapi pada perjalanan ini ada lebih baik dari apa-apa yang lain musik 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 itu aku juga diminta bantuan menjadi project leader itu bener-bener dekat-dekan banget karena sebelumnya aku belum pernah jadi project leader buat acara Red Red dan itu bener-bener mepet banget dan puji Tuhan berjalan dengan lancar jadi excited banget gitu loh jadi kayak dari bawah kayak di bawah naik ke atas kayak pecah gitu suka cita ya musik musik jadi kita udah sampe di stasi perubatan bentarnya kita mau misah musik 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 itu ada suatu tugas ada perutusan dan pasti ada hal yang bisa kita maknai dari mission trip jadi suatu misi yang pasti itu sangat menarik untuk bisa dimaknai musik 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 kita jawab dengan seru gitu ya jawab dengan heboh gitu tau sama gue excited buat ngobrol gitu ketika gue tanya namaka belum? udah kak gitu kan musik 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 kita mau kenalin Tuhan Yesus ke mereka so harapan kita ya mereka selesai dari thread bareng kita emm mereka kenal Yesus lebih baik mereka kenal Yesus di dekat dan ya secara sederhana mereka jadi lebih suka cita dibandingkan sebelum ikut mission trip bareng kita gitu atau thread bareng kita musik 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 perasaannya sangat mengembirakan musik 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 temanya adalah aku dicintai mereka harus tahu kalau mereka itu dicintai dan mereka harus tahu kebenaran-kebenaran yang harus mereka tahu tentang bagaimana sih Tuhan mencintai mereka musik 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 Pasti mereka tuh antusias, banyak juga bertanya Dan kami bisa bertukar pengalaman satu sama lain Tuhan Yesus tuh Tuhan yang baik Tuhan itu Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa mereka Dan yang mencintai mereka Jadi kalau mereka punya dosa apapun itu Mereka gak usah takut untuk ngasih itu ke Tuhan Karena Tuhan mau terima dosa itu dan mau mengampuni mereka Sehingga nanti kalau mereka berani untuk ngasih semua dosanya ke Tuhan Tuhan bisa kasih rahmat pengampunan ke mereka Dan hidup yang baru buat mereka Karena respon anak-anak mereka antusiasi Jadi mereka happy, semangat Walaupun awalnya malu-malu tapi habis itu antusias Untuk beberapa hal yang saya, grup saya adalah grup yang sangat berpikir Mereka tidak ingin hanya menyebabkan jawaban mereka Tapi mereka mengambil waktu yang menarik Untuk menemukan apa yang mereka ingin mengatakan Aku malam, jadi kita setelah makan di rumah ketua stasi Kita langsung PW pulang untuk istirahat di Family Center Ini kayak prepare lagi untuk hari besok Personally, aku menantikan saat mereka didoakan oleh kita Pengalaman berpisah, nah itu juga sih Ya kalau sudah mulai satu misi Ya harus dilanjutin Dan sudah ada hari kedua ya Ya tetap harus dilanjutkan sebari ketiga Walaupun harus bangun pagi-pagi sekali Mandi pagi-pagi, berlengkap pagi-pagi Seperti itu Di sesi gue, gue cerita tentang Santo Santa Yang dikarunyai Tuhan Kayak Padrevio bisa bilokasi Joseph Cupertino bisa terbang Si Montana bisa mindain gunung Dan lain sebagainya gitu Dan mereka mendengar ya Jadi gue seolah-olah memperlakukan sesi gue Kayak sesi anak sekolah minggu gitu ya Aku rasa Tuhan tuh bicara ke aku kayak Ini aku hadir di tengah-tengah mereka Ini aku hadir dari kesederhanaan mereka Gue lihat Gue merasakan bahwa Roy penuh dengan api Yang siap kita jagain Siap kita beri semangat lagi Siap kita dampingin Buat makin dekat sama Tuhan sih Awalnya gak mudah gitu Sebelum mission trip juga banyak tantangan Tapi aku merasa di mission trip ini Justru Tuhan banyak menyampaikan Sesuatu buat aku Sebenarnya anak-anak disini memiliki potensi Dan mereka juga memiliki keterbukaan Untuk bertumbuh, berkembang Dalam seluruh proses yang dibuat Baik itu dalam retret maupun kegiatan pendampingan Itu kami melihat bahwa ada harapan Dan semoga harapan ini bisa bertumbuh terus ke depannya Saya berharap bahwa teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan bersama Domos Cordis Itu bisa mengajak lagi teman-teman yang lain Untuk terlibat bersama-sama Sehingga dengan demikian Kita bisa bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang sejati Dalam karya-karya pelayanan Atau keterlibatan kita dalam hidup mengerja ke depannya Untuk orang muda di Labuan Bajo Tetap semangat Terus menjadi anak-anak Tuhan Yang setia terhadap iman Dan pastinya Adik-adik disini semakin bertumbuh Semakin mengembangkan kehidupan doa Dan harapannya Pasti komunitas ini semakin lama Semakin bertumbuh Banyak anak-anak muda yang Kemudian datang Bersama-sama dengan kita Dan akhirnya kita juga bisa melayani Tuhan Lewat sesama Dan juga bersama-sama dengan teman-teman di sekitar sini Bersama-sama dengan teman-teman di sekitar sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.